In association with Siapa yang tak tertarik dengan kerajinan keramik nan unik yang satu ini? Terlebih bagi Anda kolektor maupun pecinta seni keramik Dialah Antin Sambodo, sosok kreatif dibalik aneka karya manis ini Siapa sangka Antin yang dahulu berprofesi sebagai arsitek Kini justru moncer banting setir menjadi keramikus Awal mulanya itu tahun 98, 1998 itu kan krismon ya Sebelumnya saya bekerja di konsultan arsitektur Dan di saat itu semua konsultan arsitektur kolaps Tutup terjadi PHK Nah setelah PHK itu kayaknya wah ini saya gak bisa diem gitu Ngapain lagi ya gitu Jadi terus kursus keramik dengan Pak Lim Kengsin di Jalan Lombok Membangun bisnis dengan modal awal 15 juta rupiah Jinjit potri memulai usahanya dengan memproduksi beragam aksesoris dan pajangan Kini selera pasal mulai berubah Koleksi tableware atau peralatan makan dengan teknik sapuan kuas atau brushstroke dan splash Ternyata lebih diminati Aneka keramik yang dihasilkan di studio di kawasan Kemanggisan Jakarta Barat dan Bintaro ini Dibanderol seharga Rp40.000 hingga Rp500.000 Perjalanan perempuan 51 tahun ini menggeluti bisnis keramik tak selalu mulus Apalagi kini telah banyak bermunculan keramikus-keramikus muda Belum lagi hantaman pandemi COVID-19 yang memaksanya memutar otak agar tak gulung tikar Ia pun terus bereksplorasi dengan beragam desain dan bentuk Terakhir koleksi tableware dengan tema kucing bermasker laris manis di pasaran Menjadi itu seperti jadi untuk kenang-kenangan juga untuk teman-teman yang memiliki untuk pernah hidup di zaman ini Juga sebagai ya kayak pengingat juga ya kucing aja pakai masker masa lo enggak gitu Tak bisa dipungkiri selama pandemi jinjit potri ikut mengalami penurunan omset hingga 50% Penjualan yang sebelumnya bersumber dari gerai souvenir dan pameran Mau tak mau kini harus beralih ke penjualan daring melalui Instagram dan Facebook Pelatihan dari program beli kreatif lokal yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Juga memberikan antin banyak kiat untuk mengelola usahanya di berbagai aspek Mulai dari manajemen produksi hingga pemasaran Pemanfaatnya pasti banyak ilmu baru yang tadinya saya enggak sadarin gitu ya Dan mencoba menerapkannya Dan juga jadi sekarang lagi lebih tertata ya Dulunya kan misalnya hari ini mau ngerjain apa besok ngerjain apa enggak kita rencanakan gitu Sekarang lebih terencana karena kita juga kan harus membuat action plan Kemudian terus sore juga apa sih target-target itu tercapai apa enggak gitu Itu kayak jadi kayak kontrol gitu ya motivasi dan juga jadi lebih terarah sih Antin menambahkan pelatihan dan penampingan dari program beli kreatif lokal Membantunya mendapatkan pangsa pasar baru melalui pemasaran digital Tak hanya meningkatkan penjualan, program beli kreatif lokal ini dirasa antin efektif Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membeli karya anak negeri Hal ini tentu selaras dengan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada Mei lalu Terbantu sih jadi lebih terencana gitu Jadi misalnya sekarang saya misalnya setiap hari apa harusnya harus posting gitu Entah itu nanti laku apa enggak jadi enggak harus kucing gitu Sambil misalnya sambil menunggu kucing selesai diproduksi Saya bisa posting produk lainnya gitu seperti pot, seperti apa Jadi kayak udah ada planning ya Sekarang sih lumayan ya udah ada follower-follower baru-nya Udah ada terbantu dengan ads-nya yang dari BKL juga Kan ada ya BKL yang mengeluarkan ads di Facebook dan Instagram gitu ya Saat ini antin yang hanya dibantu satu orang karyawan Mampu memproduksi sekitar 150 buah tableware setiap bulannya Dalam proses produksi, jinjit potri senantiasa mengutamakan aspek kebersihan dan keselamatan Tak ketinggalan, selama pandemi Antin juga ketat menerapkan protokol kesehatan Bagi karyawan maupun pelanggan yang datang ke galerinya Aksis meniti bisnis selama dua dekade terakhir Membuat jinjit potri memiliki banyak pelanggan setia di penjuru Nusantara Produk yang berkualitas dengan desain orisinil Membuat jinjit potri mendapat banyak kesempatan Untuk mengikuti sejumlah pameran bergengsi di tanah air maupun manca negara Jinjit potri juga telah menorehkan sejumlah prestasi Salah satunya masuk dalam nominasi produk terbaik kategori alat permainan dan mainan anak-anak Inecraft 2005 Dia awet barangnya satu Sampai dari 2001 sampai sekarang saya masih ada gitu barang itu Terus dia itu inovatif gitu loh Kadang-kadang berubah-berubah Yang kita gak sangka dia tiba-tiba bikin untuk tempat Sebenarnya kayak tempat cincin gitu kan Terus kayak tiba-tiba kucing dikasih masker Seperti itu inovatif Melihat kondisi kita sekarang ini harusnya kita lebih banyak memajukan produk dalam negeri Supaya ngapain kita harus beli jauh-jauh dari luar gitu loh Kalau karya anak bangsa juga gak kalah kok Bagi jinjit potri pandemi bukan alasan untuk berhenti berinovasi Dukungan pemerintah dan kontribusi kita membeli kreatif lokal Tentu berperan besar terus menghidupkan geliat ekonomi dalam negeri Dan tentunya kita harus bangga buatan Indonesia Jika bukan kita, siapa lagi? Miladya Rahma, Urib Handoyo, Jakarta En Association With Terima kasih.